Intro Kasus jugaan suap di Buwal, Sulawesi Tengah ternyata melebar ke nama-nama pengusaha nasional diantaranya pengusaha Hartati Murdaya dan Artalita Suryani Lantas, apa hubungan keduanya? Siti Hartati Cakram Murdaya disebut-sebut tersandung dalam dugaan suap terhadap Bupati Buwal Amran Batalipo Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini tengah mengusut mengenai dugaan suap yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan milik Hartati yakni Yanni Ansori dan Gondo Sujoyo Dua anak buah Hartati itu diduga telah menyuap Bupati Buwal Amran Batalipo Amran Batalipo sebagai pejabat negara diduga menerima suap 3 miliar rupiah dari perusahaan sawit yang diduga milik Hartati Murdaya Dugaan suap itu terkait dengan izin pengurusan hak guna usaha perkebunan sawit milik PT Cipta Cakram Murdaya dan PT Hardaya Inti Plantation di Buwal, Sulawesi Tengah Karena kasus ini pula lah, lembaga anti rasuah menjaga orang terkaya di Indonesia nomor 13 menurut majalah Forbes 2008 itu, keluar negeri sejak 28 Juni lalu Sementara itu, Artalita Suryani alias Ayin, bekas terpidana kasus suap Jaksa Urip Trigunawan muncul setelah KPK melayankan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 16 Juni lalu Ayin, begitu dia disapa, mangkir dari panggilan lantaran mengaku sakit dan sedang berada di Singapura KPK menganggap, keterangan Artalita Suryani dibutuhkan untuk mengurai kasus suap kepada Bupati Buwal, Sulawesi Tengah, Amran Batalipo Kasus Buwal ini, meskipun terjadi nunjau di sana Takpelah, persoalan ini menjadi potret buram Praktek suap penyeruan, dibalik sejumlah pengurusan konsesi lahan Lantas, mampukah KPK mengusutnya? Kita tunggu saja